selamat menikmati 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 serius Pak Jeje coba berpikir coba aja berpikir mana ada ajaran para nabi nabi Adam sampai nabi Yesua Ambesia gak usah nabi Muhammad dulu ya lu bawa-bawa ya mana ada ajaran para nabi itu ada persembahan darah manusia untuk menubus dosa gak ada gak ada nanti ya tidak ada di muka bumi ini baru ajaran ini masuk bang dibuatlah surat-surat siapa sih yang prakara saya Kristen ini kisah 1127 Barnabas dengan Paulus satu tahun lamanya berdiam di Antioquia bersama murid-murid disitulah murid-murid pertama kali disebut Kristen siapa yang menulis ya lukas habis dari situ bergeser ke Roma untuk dikembangkan bagaimana membuat konsep agar kuat di jaman itu kuat karena masih kerajaan Konstantinovel yang harus diikuti kalau enggak lu membangkang selesai lu makanya yang pro sama Ananias itu itu banyak yang dihilangkan di muka bumi karena mereka ini ajarannya masih Tauhid kalah sama Atanasius yang Trinitas itu makanya konsep atau kesimpulan iman Konsili 3.25 itu udah Trinitas hanya ada satu Allah Bapak dan ada satu Tuhan yaitu Yesus coba baca kesimpulan Konsili diperkuat Konsili Chalcedon semua dibawa tekanan Raja Konstanti resmila menjadi Trinitas Gitu Bang Bang Andi Papa Jahat naikkan atau enggak aduh sampai itu Bang oh jangan jangan oke oke bagaimana lanjut biarnya diskusi sama orang tuanya aja dulu ngapain diskusi sama kita Papa Jahat kalau mau diskusi diskusi aja sama orang tuamu selesaikan gitu oh kalau Papa Jahat ini kemarin saya dong ngobrol sama Ustadz Malik anak ini temperamen dia enggak bisa menjaga kestabilan emosinya gitu loh artinya anak ini sakit kalau si PPJD sakit dia gitu jadi enggak bisa mengontrol agak apa namanya ya semacam ya ya itu tadi ibarat kata mobil itu stabilisirnya rusak jadi kalau jalan itu doyong gitu ini kan setim sama si BAB sama si Uni ini yang memang dia kayaknya sepasang pasang merpati yang tak pernah ingat janji kalau kalau enggak kalau enggak salah rencana si PPJD ini akan melangsungkan persinahan persinahan dini setelah kita respon aja lah dia kan yang panggil sendiri eh persinahan diri apa bernikah bernikah namanya apa Bang Adi kalau punya anak yaitu kalau perjinaan kalau punya anak namanya apa nanya namanya monyet selamat rahmall'ah tergar breeikut allaituh alaikum salam rohbetullah ya berkat sehat apakah abang semuanya abang di alhamdulillah sehat bang anas si bang jijik ya silahkan bang di tanggapi di resspon yoin Plato Plato ya coba buka Bang bena Plato Bang kebeda beda di pit 명 vt beda-beda titik emang karena memang kan pelatukan orang filsafat juga begitu dan itu juga temen-temennya yang dia pahami seperti itu dan itu juga enggak salah juga karena dia mau coba mengomperkan dengan kebudayaan Yunani makanya disimpulkan seperti itu harusnya dia menarik kepada ini yang benar ini alahnya orang apa Kristen Bukan gitu Pak JJ ini Yonez satu ini Pak JJ itu bukan firman Tuhan Tuhan memaaf ini pendapat penulis yang yang diadopsi dari platonis Yunani himna Plato itu ini bukan firman Tuhan ini pendapat iya ini pendapat salahnya kan cetaknya gak cetak ya cetak merah apa sang firman Oke sedangkan di Amsal tiga nomor lima berkata begini ya jangan bersandar atas pengertian tanganmu sendiri celah kalau itu kalau di Alquran itu janganlah menulis tanganmu sendiri kira-kira begitu ya dan mengatakan ini wahyu dari Allah kemudian kau jual dengan murah ini laknat namanya gitu loh nah ini kurang lebih sama kagak boleh orang menulis itu terus mengklaim bahwa ini firman dan Tuhan kemudian dijual ini neraka jahannam tempatnya selama-lamanya karena apa merusak merusak akal sehat manusia dengan tulisannya yang laku dan membuat manusia terdoktrin gitu Bang maksudnya dijual lagi gimana ya ini kan laku ini kan laku Bang memang enggak ada keuntungan Bang kalau mencetak ini dicetak dijual laku Bang itu ada unsur bisnisnya Bang Oh sedangkan Alquran sendiri kan dicetak juga iya dicetak ada unsur bisnis juga yang penting ada ada kalau ada unsur bisnis berarti sudah nggak bener atau gimana atau bener Bang persoalannya ini bukan firman Tuhan dikatakan firman Tuhan kemudian dijual murah kalau Alquran jelas sumbernya satu yang menerima satu sampai detik ini belum ada satu biji pun manusia yang bisa memperlihatkan menunjukkan kesalahannya kalau di Bible lihat ya Mari kita tunjukin Bang itu maksudnya Iya kalau dari penganutnya ya pasti nggak ada salah banget sih tapi kalau dari tidak penganutnya ya banyak salah nah itu tadi Bang coba karena coba nanya kan sejarah keimanan nanti coba Bapak JJ tengok pembukaan itu Bang bagaimana ini pendapat orang teman tapi pendapat orang gitu ya filsafat filosof digabung menjadi satu ya di sebut buku kalau di luar negeri biblos atau Bible gitu dikatakan kitab suci yang namanya kitab suci itu Bang kita benar-benar bersumber dari dari yang mahasuci ya bukan bersumber daripada pendapat manusia intervensi manusia gitu lubang itu maksudnya bercampur di sana bercampur ya mohon maaf ya Bang ya ada ada tanah tanah itu kan terbagi tiga Bang Toran hefiim ketubin itu milik Yudaisme yang Hebrew kemudian dicampur dengan ada perjanjian alam baru yang berbahasa Yunani terdiri dari matematius menurut matius menurut Yohanes menurut Lukas menurut Markus ditambah surat Paulus ditambah Wahyu mimpi Yohanes di pulau Patmos ada berapa pendapat ada berapa pendapat ini ini perjanjian baru Bang ditulis setelah Yesus tidak tidak ada di muka bumi menurut kisahnya nah bagaimana bisa penulis mengkonfirmasi kepada yang diceritakan sedangkan yang diceritakan sudah nggak ada di muka bumi jadi tidak ada jempolnya Yesus di perjanjian baru itu jadi Yesus tidak mensahkannya itu loh Bang ya 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 Mestinya begini Pak JJ saya tulis sejarah Pak JJ saya penulis ya ya saya selidiki semua berdasarkan luka satu nomor satu teofilis yang mulia Pak JJ yang mulia kan gitu setelah aku menyelidiki peristiwa peristiwa dan banyak menanyakan saksi-saksi mata aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya untuk itu berguna bagimu saya lah saya laporkanlah hasil investasi investasi saya ke Pak JJ Pak JJ bener enggak sih lu waktu kecil gini 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 kata Pak JJ Oh ya bener sini satekan ini baru balik karena yang saya ceritain saya konfirmasi gitu loh Nah kalau yang ini enggak Bang penulis lukas coba dia bukan murid dia konfirmasi kemana Bagaimana mau dicek palit dan tidaknya tulisannya Bang coba yang kan coba makanya tulisan lukas itu banyak kontra cek ya lukas dua nomor 11 lukas dua nomor 11 kontradiksi dengan Roma 14 9 ini sesama sesama bos dengan asisten dokter pribadi bosnya berkata sorry bosnya berkata di Roma 14 Yesus mati dulu hidup menjadi Tuhan anak buahnya dokternya berkata karena Bunda Maria melahirkan Tuhan kontra Bang antara lukas 21 sama Roma 14 9 satu-satunya menceritakan kelahiran satunya menciptakan kematian kagak kontra Bang menurut lukas pada hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud menurut lukas Bunda Maria itu melahirkan Tuhan jadi Yesus ini mulai dari bayi sudah Tuhan dia tapi menurut Paulus belum jadi Tuhan dia nanti setelah mati bangkit baru menjadi Tuhan kan memang konteksnya berbeda Pak nah itu dia kok bisa ada konteks berbeda terus dia orang dekat berdua gitu loh Paulus ini sama lukas itu satu jalan bareng itu dok lukas ini dokter pribadi Paulus tabib gitu loh Bang kalau Pak ya kalau Paulus kan menceritakan dia Tuhan untuk orang yang hidup mati dan pake jadi Tuhan atas kebangkitan nah kalau sih lukas kan mengambil globalnya jadi semua ya kan memang dia lahir sebagai Tuhan atau gitu ya ini Bang ya Roma 14 9 nih sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan ya Tuhan atas apa dulu Tuhan atas orang mati maupun orang-orang hidup ya nah itu ya nggak salah apa yang salah ya ya saya nggak mau nyalahin Bang ini bukan kewenangan saya untuk menyalahkan ini begitu ini nah kita baca lukas 2 nomor 11 Bang orang hidup dan orang mati kita baca lukas 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud menurut lukas sejak Yesus dilahirkan bayi ini dibungkus lampin yang ditaruh di palungan dia adalah Tuhan menurut lukas tapi menurut Paulus nanti setelah mati dibangkitkan baru menjadi Tuhan saya sebahasa sederhanakan lagi nih menurut Paulus selama Yesus masih hidup di muka bumi belum Tuhan dia nanti setelah mati digebuk tentara Romawi mati digubur bangkit minta ikan goreng baru menjadi Tuhan dia gitu Bang beda sekali makanya saya bilang Bang kalau logis orang-orang logis berpikiran maju sekarang di dunia barat Bang ini kenapa meninggalkan ya karena mereka udah berpikir dia nggak mau lagi diintervensi oleh doktrin-doktrin bapak-bapak gereja itu loh Bang dan keduanya salah menurut saya kenapa karena Yesus sendiri yang membantanya baca tulisan-tulisan merah yang ada di Bible anda terutama yang sering kita ajarkan Yesus berkata Yohanes 17 3 hanya ada satu Tuhan saya utusan Bapak lebih besar daripada aku aku akan pergi ke Bapakku Bapakmu Tuhanmu Tuhanmu jadi Yesus bertuhan dia berdoa kepada Tuhannya dan seterusnya bagi itu Pak JJ yo lanjut permuliakanlah aku ya iya Yesus minta dipermuliakan wajarlah dia dipermuliakan seperti dunia belum dijadikan dimana iya Yesus itu dipermuliakan setuju saya Bang Pak JJ saya setuju Yesus itu dipermuliakan memang harus dimuliakan kami muslim memuliakan dia karena Tuhan yang mengutus dia mempermuliakan dia kok kalau ada orang dipermuliakan berarti ada yang mempermuliakan yang Tuhan adalah yang mempermuliakan bukan yang dimuliakan betul sederhana kok Pak jangan dicampur-campur iya kalau bilang Bapak tidak mengakimi tetapi menyerahkan seluruh pengakian kepada Yesus bagaimana Pak eh iya memang Bapak itu di surga menyerahkan semuanya kepada Yesus untuk mengajar Bani Israel Yesus itu tidak boleh berbuat apa-apa dari diri sendiri melainkan kehendak Bapak yang mengutus dia Yesus di buka bumi itu adanya anak bagaimana Pak kenapa Bapak tidak bisa menciptakan segala sesuatu tanpa anak gimana nggak bisa itu nggak mungkin nggak ada nggak ada pencipta alam semesta itu harus kerjasama sama pencipta mana mungkin nah inilah yang anda maksud begitu dikatakan itulah anda anda membedakan anto tanpa anak ini gini Pak JJ anda membedakan anda inilah platonis yunaninya masuk nih kenapa Bapak di surga berfirman nah kalau tidak ada firman tidak ada Yesus nggak jadi sesuatu karena firman ini adalah Yesus tidak begitu cara menafsirkannya Pak oke jadi yang dimaksud begini ya Bapak berfirman gitu ya firman ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan ingin menjadikan sesuatu gitu ya maka terjadilah sesuatu itu bukan Bapak ber Yesus atau Bapak beranak jadilah gunung Bapak beranak jadilah matahari Bapak ber Yesus jadilah Adam nggak bisa begitu Pak oke halo ya halo gitu Pak JJ jadi bedakan jadi Yesus itu bukan firman tapi hasil daripada Bapak di surga berfirman kemudian firman yang isinya perintah ini dibawa oleh Gabriel menemui Maria kemudian Maria berkata mana mungkin aku bisa hamil aku wanita suci apa yang terjadi perintah Tuhan yang dibawa Gabriel disebut firman ini gitu benar-benar Bunda Maria mengandung lahirlah Yesus jadi Yesus lahir ini akibat Bapak berfirman di surga Bapak berkehendak begitu Pak JJ aku rasa aku rasa apa yang Bapak sampaikan itu nggak ada datanya sekarang Pak Yuki nggak ada datanya ayatnya oke kita dialog akademis ya saya saya berani kok dialog apa aja dengan kamu ya oke ayo dialog akademis oke boleh 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 pakai data ya boleh silahkan oke baik oke saya sangat senang kalau orang berani pakai data oke nah tadi kamu bilang Yesus itu hasil daripada firman bukan firman itu sendiri sekarang tunjukin saya datanya gimana dikatakan Yesus itu hasil daripada firman bertudangan dengan Pak Yusuf beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus di Markus Matius 1 bertudangan dengan Pak Yusuf kita buka gitu ya 1 oke gimana Matius 1 ayat berapa kita lihat eh nggak tahu dia aku udah tahu Matius 1 itu jangan kau bilang nggak tahu kita lihat oke gimana coba oke ya jadi disana diceritakan eh bahwa Bapak di surga berfirman begitu gimana gimana ayat berapa jadi saya kena tanya tadi Mak Mak yang jadi Matius 1 kayak gitu dialog sama saya tadi kamu udah bilang pakai data ayo ya saya pakai data ini saya sebutkan kau budak weh dengerin dulu orang ngomong jangan kamu menyampaikan apa yang nggak ada gitu loh Matius 1 18 sampai 25 kita baca iya bacalah adalah seperti berikut pada waktunya Maria ibunya bertenang dengan ternyata iman orang kudus sebelum mereka hidup sih nggak ada hubungannya itu mana data kamu ya makanya dengerin orang bahasa Indonesia lu jangan marah-marah lu jangan marah-marah kamu tuh dari tadi asumsi makanya aku bilang saya oke baik kalau saya absumsi gini aja siapa yang menghendaki eh diam-diam-diam-diam siapa yang menghendaki bundle Maria mengandung Ayo sampai ntaris iya gini aja siapa siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung wah ini ngomong terus ini bocah ini kamu diskusi dia kamu yang kayak gitu kamu menyebabkan dulu saya gantian Siapa yang menghendaki Bunda Maria mengandung nah itu nggak dengerin dia hoas gimana ini orang ini kayak gini ini betapa begonya dia 1 Korintus 4 nomor 10 coba lu baca keluar kata-kata bego dia Pak JJ, padahal yang membuat dia bego adalah Yesus 1 Korintus 4 nomor 10 jangan lu keluarin kata gitu di Bebelmu ada kata itu di Bebelmu itu ada kata bodoh 1 Korintus 4 nomor 10 anda bodoh karena Kristus kami yang arit karena Yesus nah enak kan, lu yang bodoh karena Kristus, kami arit karena Kristus itu, jangan luarin kata gitu diskusi Bebelmu yang menjadi sandungannya gitu ya gitu Pak JJ jadi menurut Pak JJ udahlah, ini lu baca 1 Korintus 4 nomor 10 kamu tuh bodoh keluarin kata-kata bego tadi kenapa lu keluarin kata-kata gitu kenapa lu emosi oke, kenapa lu emosi keluarin kata-kata bego enggak perlu emosi kenapa lu keluarin kata-kata bego bodoh itu nah lu baca 1 Korintus 4 nomor 10 coba lu baca itu beda pemakanannya saya coba lu baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 ya aku udah tau itu ya baca dulu baca dulu aku udah baca kamu memang bodoh karena Kristus berbicara mengenai kamu akuin gak kamu bodoh karena Kristus saya gurunya kamu akuin gak kau bodoh karena Yesus kamu lihat nah ini nih iblis nah ini 1 Korintus 4 nomor 10 nah kita bilang iblis lagi di bawah iblis lagi ya iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi jadi iblis itu pernah membawa Tuhanmu apa aja kau bawa semua di bebelmu ada apa aja kau bawa iblis bodoh semua ada di bebelmu gitu ya seperti Tuhan kamu tuh ngangker langit ya Tuhan saya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Tuhanmu lo mau apa ya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Yesus itu manusia Bunda Maria manusia jadi Tuhan saya menciptakan ibunya Tuhanmu kemudian menciptakan Tuhanmu untuk menyembah kepada Tuhan saya sayangnya orang yang menyembah ini kau Tuhan kan pula ajar macam apa ini begitu diskusi jangan ngeyil kau kau keluarkan kata-kata kotor di bebelmu menjadi batu sandunganmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ardiansha sekian saya sudah sehat Alhamdulillah ya begini ini Alhamdulillah jangan mengeluarkan kata-kata kotor kalau diskusi jangan emosi karena di bebelmu itu ada jadi Bapak di surga itu berpirman coy bukan berir Yesus Yesus itu bukan firman Yesus itu manusia punya jasmani dan rohani firman itu kata-kata tidak punya fisik dia tidak kelihatan firman itu tapi setelah nanti efek daripada firman itu apa yang ingin dicapai oleh yang berfirman terjadi sesuatu barulah dikatakan berbentuk seperti Bapak berfirman ya firman ini dibawa Gabriel Gabriel menemui Maria Maria hamil Maria hamil itu karena Bapak ingin menjadikan Maria hamil karena dia maha kuasa dengan cara apa berfirman bukan bukan firman itu adalah Yesus Pak JJ kalau firman adalah Yesus artinya Bapak ber-Yesus saya mau nanya di dalam Al-Quran hanya seperti yang disebutkan dia adalah kalam Allah kalimat Allah semuanya bahkan satu pribadi yang tidak pernah dijamah cucuk oleh setan semua manusia cucuk setan kecuali kisah putra mariam oke saya jawab itulah indah sebutnya kalimat Allah dan rohullah rohul kudus silahkan Pak itulah indahnya Al-Quran itu jujur termasuk Nabi Muhammad tenang dulu Pak Pak JJ saya jawab dulu itulah indahnya Al-Quran itu Pak JJ tidak pernah menyembunyikan sesuatu selalu jujur menyampaikan tidak ada yang disembunyikan di Gospel of James Apokripa yang ditolak gereja abad kedua the second trade itulah isi Quran tentang islamasi dongeng yang kau baca itu kau gak kenal islamasi makanya injilnya kau gak pernah tahu ini apa itu semua gongeng bicara dengan bayi membuat burung itu dongeng the invasional of James dapat ada invasional di sini gimana nih mandrul daripada kau menungankan Pak sebentar kau bilang Al-Quran dongeng daripada kau menungankan pantat Yesus bagaimana gue keluarin kata-kata mutiara gue daripada kau menungankan nonotnya Yesus itu dongeng kau menghindari dongeng kau menghindari kenyataan kau menghindari dongeng kau menghadapi kenyataan kau menyembah manusia yang berjenis kelamin laki-laki lo mau mau apa loh apakah di bebel mu juga Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi ini kenyataan dongeng terangkat dia ke surga duduk di sebelah kanan kenyataan dongeng di pahanya di jubahnya tertulis segala raja kenyataan dongeng kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di kerajaan surga kenyataan dongeng bersorak sore lah perkawinan anak lomba telah tiba pengantinya sudah siap kenyataan dongeng 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 kenyataan enak aja loh main dongeng dongeng segala lalu pada abad pertama yang judulnya lu lu jawab dulu mimpi di pulau itu ada perkawinan anak domba kenyataan atau dongeng perkawinan anak domba ini kenyataan atau dongeng jawab jawab dongeng apa kenyataan dongeng yang sudah tua itu gak bisa diskusi dia menurut turunin gak bisa dia jadi wayu 19 nomor 7 saya gak bisa lu turun dulu gak bisa lu jadi begini kalau ada mau berdongeng dongeng ngeri gak bisa diskusi ya marilah kita bersuka cita dan bersarak sore memuliakan dia karena hari perkawinan anak lomba telah tiba pengantinya telah siap ini dongeng apa fakta nih satu ya marcus marcus 16 19 terangkatlah ia ke surga duduk di sebelah kanan bapak ini fakta atau dongeng wahyu 19 16 kalau gak salah di pahanya dan jubahnya tertulis raja segala raja ini fakta atau dongeng di surga itu ada perang naga ini fakta atau dongeng gitu ya banyak sekali gitu lah yang bisa kita cek jadi jangan anda disini menjustifikasi jadi setiap anda menghujat di babalmu menjadi sandunganmu makanya mari diskusi baik-baik gitu ya orang yang berusaha mengatakan Al-Quran itu dongeng artinya dia gak pernah membaca babalnya apalagi di tanah ya Taurat Nefi'im Ketuh'im apa disana kenyataan itu kenyataan ada yang bisa buktikan gitu ada yang bisa buktikan bahwa yang datang kepada Malek yang tiga orang yang datang menemui Abraham itu Tuhan ada yang bisa buktikan ada yang bisa buktikan gak kalau Yesus sudah bolak-balik berapa kali turun ke bumi makanya gitu loh diskusi baik-baik yaudah kembali ke Pak JJ lalu dinaikin lagi orang kengennya eh bro buktikan itu oke naikinlah orang yang diskusi mau belajar kalau kayak gini kan memang dia sudah terlanjur sudah palanya sudah penuh dengan apa itu lemak babi sudah sulit untuk disembuhkan begitu sekarang apa tadi pertanyaannya Pak JJ diulang ini ada pengacok ya ini tadi kisah tentang kisah oh iya itu kenal pribadi yang hanya disebut rohullah rohullah ya sedangkan semuanya tidak dan di Al-Quran dikatakan semua manusia waktu lahir menangis karena dicuduk setan ada yang mengartikan ditempelak setan pertanyaannya Pak JJ apa kecuali kisah al-masih kenapa kok seperti itu sedangkan sampai Nabi Muhammad juga tidak dikatakan dia adalah kalimat Allah dan rohullah oke oke pak kalau di Al-Quran itu kami tidak membeda-bedakan para nabi semua para nabi itu ada 25 nabi kami muliakan tidak membeda-bedakan para nabi itu para nabi itu kehadirannya di muka bumi juga dengan keadaan juga yang berbeda-beda tentu kisahnya juga berbeda-beda yang jelas Nabi Isa alaih salam itu adalah utusan Tuhan dia sendiri berkata di dalam Al-Quran utusan Tuhan kisahnya seperti itu bukan berarti dia adalah bagian daripada Tuhan gitu ya jadi saya kasihan juga ya teman-teman Kristen ini kecapean di dalam Bible-nya mencari bagaimana Yesus supaya itu Tuhan dibahaslah di Al-Quran untuk menguatkan imannya Yesus itu Tuhan karena tidak disentuh dengan setan ya dia tidak ada dosa dan seterusnya berbukji dan seterusnya roh kalimat Allah begitu dan seterusnya ya memang itu seperti itu kalimat dari Tuhan itu akhirnya terciptalah Nabi Isa alaihissalam kemudian aku meniupkan roh dariku jadi ditiupkan roh ke dalam janin di dalam kandungan ini hiduplah manusia ini yang namanya Nabi Isa alaihissalam bukan roh Allah yang masuk tapi roh dariku roh dari Tuhan roh dari Allah jadi Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh begitu hiduplah karena dia tidak ada hubungan suami istri jadi berbeda-beda itu gitu loh para Nabi itu jadi tidak ada alasan apapun di luar agama Islam itu untuk mengais-ngais Al-Quran menuhankan Nabi Isa kapirlah orang yang mengatakan Tuhan melih dari satu gitu loh kira-kira gitu Pak JJ sedangkan di Bible Anda sendiri betapa kotornya itu betapa kotornya bagaimana kisah Yesus Kristus di Bible Anda itu mohon maaf pertama pertama nih Pak JJ Yesus itu disentuh oleh Iblis bagaimana Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi untuk bersoal jawab Iblis membawa dia Matthew 1 kalau tidak salah itu Matthew 4 nomor 8 kalau tidak salah Iblis membawa dia jadi Tuhan itu pernah dikuasai oleh Iblis bersoal jawab kata Iblis kepadanya Yesus akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembah ku apa kata Yesus hanya kau Iblis hanya kepada Tuhan saja kau harus menyembah bukan hanya kepada aku berarti Yesus menunjukkan ada Tuhan bukan aku yang Tuhan kalau Nabi Isa alai salam amit amit disantui Iblis amit 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 Nabi Isa alai salam itu terkutuk sebagaimana Yohanes 13 apa sorry galatia 3 13 gimana Pak Jiji perbandingannya silakan perbandingannya dengan makanya hanya satu pribadi saja di dalam Al-Quran yang memang dikatakan suci kayaknya tidak suci bukan gue heran kenapa orang Kristen ini menguatkan Tuhannya membaca Al-Quran kenapa ya enggak memang begitu makanya saya mencari remis Bang Andi mencari remis mungkin ya kenapa kenapa emang itu sudah enggak bisa sanggup menjelaskan kalau Yesus adalah Tuhan nah kenapa ini Pak Jiji Anda enggak percaya Al-Quran terakhir dari saya sebelum diganti oleh sekjen saya kenapa anda selalu kenapa Kristen selalu membandingkan Nabi ini Nabi Isya paling unggul sehingga dituhankan gitu kenapa Anda selalu mengunggulkan Nabi Isya terus Anda Tuhankan kenapa kenapa apa ini yang ingin dicapai disana gitu loh Anda selalu unggulkan Nabi Isya padahal kami muslim itu tidak pernah membeda-bedakan para nabi semua para nabi itu mulia kami imani gitu loh ya berbeda-beda datangnya berbeda-beda bagaimana di jamannya dan seterusnya kenapa lu Tuhankan Nabi Isya kenapa dia itu anak manusia dia utusan Tuhan kesuciannya dia unggul dari yang lain ya gak apa-apa kalau dia unggul dari yang lain terus dituhankan gitu jangan-jangan nanti ada petinci juara dunia gak ada yang lain dia lu Tuhan lagi pulang lagi maksudnya Tuhan bagaimana dalam segala pengajarannya pasti benar yang memang pengajaran Nabi Isya di Al-Quran itu gak ada yang salah yang salah itu pengajaran pengajarannya yang ada di Bible dalam dosa begitu inilah yang saya bikin teman-temannya Pak JJ ini ketidaksempurnaan sama semartik kita kan ketidaksempurnaannya sama dengan kita jadi begitu Bang jadi begini Pak JJ Pak JJ Anda mau menyemakan ya Pak JJ dengarkan lulan Pak anak Maria langsung aja ke ujungnya gue males diskusi gue males diskusi muter-muter anak Maria itu manusia atau Tuhan namanya anak manusia iya kan dikatakan anak manusia oke dilahirkan oleh Marian anak manusia baik ya udah gak usah tetapi bang ukul dari segala sesuatu makanya coba tunjukkan coba Anda tunjukkan keunggulan Yesus Kristus apa keunggulannya Pak itu di dalam segala hal dia gak pernah jatuh dalam dosa baik oke baik coba Anda tunjukkan keunggulannya dengerin dulu bang kita runut dulu bang bang kita dulu bang satu dikit bang coba Anda tunjukkan keunggulannya Yesus mulai dari 0 hari sampai 3 bulan keunggulannya apa bang bedakan dengan bayi yang lain keunggulan bayi Yesus 0 hari sampai 3 bulan dengan bayi di zaman sekarang saja 0 hari sampai 3 bulan keunggulan bayi Yesus apa ingat dia Tuhan lo itu keunggulannya apa bang coba keunggulannya bayi tidak dilahirkan dari bukan hubungan prosesnya bang aduh pertanyaan kok gak dikena juga nih bukan saya tanya bagaimana ibu undamaria mengandung dia sudah ada di bumi menjadi bayi berumur tiga bulan keunggulannya apa waktu umur tiga bulan dibanding dengan bayi pada umumnya coba keunggulannya apa bayi ini tiga bulan umurnya yaudah nanti nanti ada keunggulannya apa keunggulannya bayi waktu di umur tiga bulan bang ada yang pintar sini saya mau nanya di kita dulu ntar dulu keunggulannya bayi Yesus tiga bulan apa yaitu keunggulannya dari yang lain seperti itu apa keunggulan bayi tiga bulan ini ini Tuhan lho jadi bayi saya tanya apa keunggulan bayi Yesus yang tiga bulan dibanding dengan bayi bayi pada umumnya yang berusia tiga bulan apa keunggulannya jelas keunggulannya dikabarkan oleh malekas yang lain enggak Pak apa keunggulannya bayi Yesus bang coba dia langsung bisa nyetir mobil bisa langsung naik keledai atau langsung bisa berbicara atau langsung bisa main putschar atau bisa langsung menciptakan sesuatu gitu coba jadi bayi kan ini Yesus unggul dibanding dengan nabi-nabi lain sesuai dengan pernyataan anda itu Yesus ini adalah unggul dibanding dengan nabi-nabi lain nah apakah waktu bayi Yesus umur tiga bulan ini langsung bisa main pucar langsung bisa olahraga mencari makanan sendiri dibanding bayi lain begitu unggul yang jelas lebih unggul apa keunggulannya gitu ya itu tadi dia mengerti tanpa belajar terlebih dahulu dia sudah mengerti apa 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 pelajarannya Yesus waktu tiga bulan apa keunggulannya tiga bulan keunggulannya pencipta kejadian apa yang dikerjakan bayi Yesus waktu usia tiga bulan apa keunggulannya juga enggak ada enggak diculis gimana katanya tadi mengatak loh dari segiti penciptanya diunggul semua loh kok Yesus itu diciptakan Pak emang siapa yang mencapai emang siapa yang mencipta sih Bapak disitu Pak JJ emang siapa yang menciptakan manusia Pak JJ siapa kejadiannya itu itu dia lebih unggul dari semuanya begitu diunggul Adam Pak Adam tidak lahir tidak dikandung oleh ibunya Pak gimana lebih unggul Adam lebih unggul lebih unggulnya gimana kalau dia jatuh dalam dosa lebih unggul Adam Yesus juga berdosa Pak Adam boleh dikatakan Bapak unggul boleh tapi saat dia jatuh di dalam dosa maka Yesus juga berdosa Pak saya unjukin dosanya ya dimana dosanya oke baik itu minjem keledek orang belum dibalikin Pak dimana minjemnya di ayat maya dia pinjem keledek tidak kembalikan udah dikembalikan belum dimana ayatnya dia minjem coba ditunjukkan layaknya dimana di matius 201 matius 21 disuruh apa diperintahkan coba dibaca ya kamu yang bacalah saya sudah beli tahu coba dibaca ya silahkan dibaca buka aja disana Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi mengambil keledek satu Yesus dengarin dulu kan suruh baca lu ngomong aduh saya dulu yang ngomong supaya lu dengerin katanya suruh baca ya ayo lu punya Bible gak disitu Pak JJ kalau punya lu yang baca kalau gak gue bantu saya di jalan ya gak punya ya gue bantu oke ya silahkan dibaca pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya dan ada di dekatnya lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku dan jikalau ada orang menegur kamu katakan Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya kek itu punya orang diambil segera akan mengembalikannya pertanyaannya udah dibalikin belum pertanyaannya di sana dikatakan punya siapa punya orang ya siapa yang punya orang bukan monyet orang bukan monyet siapa ya gak ditulis namanya disini astagfirullahaladzim ini punya orang bukan punya yesus nah buktinya siapa yang 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 tanya empunya empunya yang tanya siapa punya namanya siapa pusing saya orang orang astagfirullahaladzim empunya itu yang punya itu nubuatan bapak giginya nubuatan kalau nanti gak ada yang gak ada yang tanya itu ada 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 kemarin 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 oke kenapa krisen kok kasar-kasar gigi semua orang tua yang enggak semuanya memang giginya kenapa giginya udah banderanya begitu ini bandera ini bandera lupa ini yang membunuh Tuhan mulu kenapa lu pakai karena aku mau nanya ini yang begini ini yang beginian ini membunuh Tuhan mu kau tutup pakai padi itu ini ini enggak 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 lu dulu gue minta turunin kalau ada bendera bendera ini turun nya bagus pakai bendera bendera kayak gini ya ini kita enggak cocok di Indonesia kayak beginian mana turunin iya ini bendera pembunuh Tuhan mulu pakai kok kanada aja lu ya terus ini itu keledai pak ada yang punya ganti dulu saya pak dian saya aku ngopi dulu bentar empunya itu bertanya itu mau dibawa mana itu keldeku katanya Tuhan membutuhkan gitu baru dia baca dia ada di Marcus juga ada di Marcus juga ada di Matius juga ada Matius juga ada di Matius ada Marcus ada iya mungkin Bang Ronald Bang Rolanda Bang Ronald mungkin bisa Bang Ronald dibuka Miutnya Bang Ronald Lucas lebih lebih lengkap di di Lucas ada jadi pergilah ke kampung yang di depan itu pada waktu masuk di situ kamu akan mendapat seekor keledai muda tertambat yang berkenan ditunggangi orang lepaskan keledai itu dan bawalah kemari dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa engkau melepaskannya jawab itu memerlukannya terus ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai itu yang 1933 ya luka 1933 ketiga mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai itu yang punya keledai itu mengapa kamu melepaskan keledai itu anak muda kata mereka Tuhan memerlukannya yang punya mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik keatasnya begitu pertanyaan sederhana udah dibalikin belum untuk keledai orang sederhana kok tanya Yesus gak punya dosa itu satu ya bagaimana Yesus Yesus mengutuk pohon arah mengutuk itu pekerjaan yang paling berdosa Yesus dan para muridnya dalam keadaan lapar disuruh untuk menengok atau mengambil buah pohon arah tidak berbuah Yesus emosi dikutuk pohon itu apa enggak dosa tuh enggak dosa tuh udah tahu kakak bukan musimnya disamperin ya kakak ada buahnya kecewa dikutuk dosa itu tapi dimatius bangandi dimatius 212 itu itu dua keledai yang dicurinya itu bangandi luka juga sih gak mau bilang dicuri ya tapi kan dia minjem ya yang jelas ini kok belum dibalikin punya orang itu aja bukan hanya satu yang diambil dua gitu loh kalau dimatius dua dikatakan dua luka juga 22 luka juga luka juga dua hanya Markus yang mengatakan satu gitu loh gimana pak JJ itulah dibalikin belum Pak JJ kalau orang Pak JJ dosa lupa kalau enggak dibalikin punya orang iya disitu enggak ada pengunyainya dikatakan Tuhanmu butuh berarti dia yang pemiliknya saya baca lagi kalau Pak Andi berbicara tentang sebentar kalau bicara pekerjaan mengutuk adalah suatu dosa maka dalam Al-Quran Allah juga mengutuk orang Yahudi menjadi kerah yang berarti Allah berdosa menurut pemahaman Pak Andi tadi silahkan dijawab taro jangan pindah dulu gampang kalau itu membinahin topik ini dulu nih gampang dijawab itu jadi luka 1932 dengerin Pak dulu luka ini Pak Anda yang bertanya kok Anda yang ngomong Anda kan bertanya mana yang bilang empunya luka 1932 lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang mempunyai keledai itu jadi yang suruhan Yesus ini melepaskan keledai itu yang punya bicara mengapa kamu melepaskan keledai itu itu punya aku kata mereka yang disuruh Tuhan memerlukan jadi Tuhan memerlukan keledai dilepaskan dan berjanji akan mengembalikannya ada yang punya Pak JJ ada yang punya keledai itu bukan punya Yesus punya orang lain ada yang punya ketangkap bahasa bang Pak JJ ketangkap bahasa karena dia tidak izin dulu jadi pas dia mau lepasin keledai itu yang punya protes ngapain lu lepasin punya gua itu bahasa bedawinya nah dijawab oleh orang yang suruhan Yesus Tuhan memerlukan lu mau apa lu misalnya kayak gitu gitu loh Pak gitu Pak JJ dan berjanji mengembalikan sampai detik ini belum ada ayat turun sudah dikembalikan apa belum itu maksudnya oke ya gimana tuh ya disitu dipakai masuk kota itu nubuatan Pak kok nubuatan Pak nubuatan nubuatan mencuri Pak iya nubuatan mencuri harus pakai keledai punya anak laki-laki satu yang disebut yang disebut keledai siapa siapa kenapa harus ditunggang Yesus sehingga dia harus Pak JJ itu terjadi beneran apa nubuatan Pak itu terjadi beneran apa enggak oh ya memang kejadiannya benar kalau bener bukan nubuatan Pak kejadian kejadian beneran tapi membuatkan gimana itu kejadian itu bener tapi jangan saran saya Pak JJ kalau memang kalau memang itu tertulis seperti itu Pak enggak usah ngarang-ngarang karena terlihat gimana ya Pak terlihat ngarangnya kita semua bukan anak kecil enggak ada satu pun ya meskipun itu Matthew Henry itu enggak pernah lho Pak si Matthew Henry itu bapak-bapak gereja sang penafsir itu enggak pernah mentafsirkan itu sebagai nubuatan enggak pernah Pak ini Matthew Henry lho Pak sekarang Pak JJ lho mau menafsir gimana coba konyol gitu lho Pak jadi Bible Anda itu sudah ada nafsirnya apa enggak sih sebenarnya kalau enggak ada berarti bebas ya setiap orang bisa nafsir yang macam-macam ya oh itu nubuatan oh itu bukan nubuatan oh itu keledenya dipinjem kok ntar dibalikinnya kamar kapan ntar pas waktu Yesus turun ke dunia lagi kedua kali baru dibalikin gitu jangan ngarang lah Pak kita nubu dengan anak kecil Pak gitu enggak ada kata-kata dikembalikan dari Yesus itu itu punya orang kalau Yesus memang benar-benar Tuhan kenapa saat itu dia enggak menciptakan keledai hari ini kuciptakan keledai di depan mata kalian wahai anak buahku wahai murid-muridku jadilah keledai maka keledai pun jadi kenapa enggak gitu kebuatan kasihan Yesus difitnah terus lanjut Bang Andi terima kasih Assalamualaikum ya terusin dulu aku ya ya segala keucapan Yesus itu sesuatu perintah yang dilakukan itu para muridnya itu Yesus bisa melihat muridnya belum bisa melihat ya kan gimana Yesus tahu kalau katanya apakah sudah yang dinamakan membuat itu perkataan Yesus itu terjadi ke depannya terus terjadi ya kan nah kenapa kok perumpamannya tentang keledai kenapa kok harus keledai yang ditunggangin bukan soal itu Pak pertanyaannya pertanyaannya kenapa Yesus nyuruh mencuri waktu itu pertanyaannya kenapa Yesus nyuruh mencuri ngambil milik orang lain tanpa izin itu apa namanya Pak saya mau nanya punyanya siapa punyanya orang yang jelas bukan punyanya Yesus itu yang jelas gak ada namanya siapa punyanya namanya adalah empu kalau orang yang dikatakan namanya empu yang membutuhkannya namanya namanya empu yang membutuhkannya gimana siapa yang punya empu empu namanya Pak namanya empu jadi anda jangan hampirkan sebarang bro namanya empu empu namanya siapa jelas Pak JJ namanya biar gak dapat kusir juga enggak ngereng coba buka Pak JJ biar gak dapat kusir Pak JJ kamu gak namanya empu Pak iya Pak JJ biar gak debat kusir izin dulu saya klirkan disini Pak JJ disitu tidak ditulis namanya tapi ada yang punya Pak pemilik Pak enggak siapa udah bacain tadi Pak apa empunya kalau ada yang empunya kalau ada keledai itu yang punya orang maka kamu harus jawab bagaimana ada tanya-jawab saya baca lagi ada tanya-jawab ada yang jawab sebentar sebentar oh ternyata ini dengerin dulu Pak JJ saya baca datanya diem dulu saya baca datanya saya baca datanya antara yang disuruh Yesus dengan empunya dia bersoal jawab dengarkan saya baca lagi lalu luka 1932 lalu pergilah mereka yang disuruh itu jadi Yesus menyuruh dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus ketika mereka melepaskan keledai itu ketika mereka suruhan Yesus ini beraksi melepaskan keledai itu berkatalah yang empunya keledai itu berkatalah pemilik keledai itu tapi pemilik keledai ini tidak ditulis namanya apakah Yohanes atau siapa tapi ada yang punya protes berkata apa perkataannya koma pembuka mengapa kamu melepaskan keledai itu bahasa suruhan Yesus ini berkata Tuhan memerlukan ya pas orang itu Tuhan yang butuh kok kan gitu ya dikasih lah dia tapi catatan Tuhan berjanji mengembalikannya jadi ada dua disini pertama mengambil keledai orang tanpa izin setelah tertangkap bahasa baru minta izin kemudian berjanji mengembalikan sampai detik ini belum ada datanya sudah dikembalikan apa belum begitu diskusinya bang mana datanya berjanji dikembalikan Andi mana datanya berjanji dikembalikan yeee mana datanya nggak ada di situ disebut dijanji berkembalikan di lukas nggak ada perlukannya artinya apakah pemilik pemilik itu akan dikembalikan enggak lah enggak 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 bayar jangan orang orang lah ya saya baca ya diam dulu bremitian dulu di 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 Markus itu di Markus 11 nomor 3 dan jika ada orang mengatakan kepadamu mengapa kamu lakukan itu jawablah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya ke sini jadi berjanji dia akan mengembalikannya setelah kita baca sampai ke bawah belum dikembalikan paham sampai sini datanya ada makanya baca Bible baru protes yang bilang dikembalikan siapa Yesus yang berjanji mengembalikan tapi bukan yang punya mengembalikan gimana sih gimana ceritanya yang punya mengembalikan punya dia ada aja lu silahkan dibacain tuh Pak Cici tenang tenang enggak usah suruhan Pak Frey yang reming diem dulu ya kembalikan reming diem ya reming diem atau saya turunkan reming reming berisik berisik dia mengganggu ya diem ya oke coba ini Pak yang saya blog ini Pak dibaca Pak Cici yang keras Pak itu data jelas tuh luka silahkan bahas nomor 33 ketika makanya kalau kalau enggak bisa baca tuh jangan ngayal kalau dikasih data Pak ketika mereka melepaskan kedelai itu keledai kan oh ya keledai ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai itu apa arti empunya keledai itu artinya apa pemilik keledai bener Pak JJ ya terus dia berkata gimana Pak JJ si yang punya keledai dia berkata gimana protes bertanya mengapa kamu melepaskan kedelai itu kan gitu keledai iya tadi kan Pak JJ kan bilang bahwasannya enggak ada komunikasi itu enggak ada kan komunikasi itu diakui dulu Pak tadi Bapak bilang gitu diakui dulu Pak diakui dulu Pak diakui dulu Pak tunggu tunggu jangan jangan ke pemilik siapa dulu diakui dulu bahwasannya Bapak tadi bilang tidak ada komunikasi itu itu hanya membuatan aja enggak ada komunikasi itu kan gitu sekarang buktinya ada ini iya waktu muridnya diperintahkan ke sana ada keledai tertambah di sana apakah Yesus sudah anu kesana dulu anak 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 tahu di sana ini Yesus gak ke lokasi Bang Yesus itu di tempat lain ini nyuruh orang Astagfirullah ini orang data kok dihabisi sendiri data lu sendiri lu habisin lu Pak JJ kok jadi bingung ini orang kok gini banget ini data lho Pak Bapak itu lagi kita pegang datanya meluarkan bukan soal bukan soal namanya siapa Pak dengerin Pak aduh ngomong terus nih orang enggak denger ini orang sekali ngomong gak interaksi diskusi itu interaktif gitu loh diskusi itu interaktif Pak JJ jangan ngomong sendiri Pak mulutnya dikontrol gitu lho Pak sama otaknya biar enggak mulutnya jalan otaknya enggak jalan jangan gitu dikontrol gantian interaktif interaktif bapak tahu interaktif enggak bapak tahu interaktif enggak Pak bapak tahu interaktif enggak interaktif tuh kalau kita berkomunikasi bapak kita butuhkan jawaban bapak ya bapak jawab gitu lho pak diam dulu sekarang kita ganti ya jadi begini kenapa silahkan kau ngomong siapa kau diam dulu kalau saya turunkan kalau kau ngomong diam dulu kau dari dulu itu kok diam dulu ya jadi interaktif jangan ngomong rocos aja gitu gantian ngomongnya kita akan bertanya ke bapak tadi dimana dia apa namanya enggak ada itu komunikasi buktinya ini ada di lukas kan gitu berarti bapak salah udah salah kena disitu bapak ternyata ada ini komunikasi ini setelah kita tunjukkan komunikasinya bapak tanya siapa pemiliknya itu ya empunya keledai disitu enggak dijelaskan namanya tapi esensinya bukan kepada nama pak yang penting ada yang punya itu esensinya itu pertanyaannya sekarang belum belum selesai pertanyaannya sekarang kapan Yesus mengembalikan keledai itu kapan gitu silahkan oke kamu harus baca betul-betul jikalau ada yang bertanya jawab berarti siapa pemilik ya ada bersoal jawab tadi itu yang punya sama yang disuruh Yesus sekarang kalau ada yang tanya terus muridnya Yesus ngomong Tuhan yang memerlukannya berarti Tuhannya siapa Yesus yang memerlukan yuruh orang ambil punya orang iya iya Tuhan jawablah demikian Tuhan yang memerlukannya iya jadi yang punya rela ngasih yang yang punya yang punya itu susah juga dia maunya sendiri sesuai data yang ada sesuai data yang ada ikuti alur itu jangan berpendapat sendiri gitu loh pikiran kalian juga jangan tampilkan lagi pardiansa kita baca kita tabok pakai data aja silakan dia lawan babanya sendiri bang ardiansa tampilin lagi bang ardiansa tampilin lagi biar dia lawan datanya sendiri gue pengen lihat si framing ini sama bajanya ini rontok lawan datanya sendiri datanya udah benar tapi jangan ikuti pikiran kalian kalau datanya benar ngapain lu menyangkal lagi data itu datanya udah jelas kok disitu disitu Yesus menyuruh orang untuk mengambil keledai terus kemudian setelah dia beraksi mau melepaskan itu yang punya keledai protes apa protesnya mengapa kamu melepaskan keledai itu itu punya saya yang melepaskan itu berkata apa katanya mereka Tuhan memerlukannya itu jawaban sederhana dari yang disuruh artinya dia melepaskan keledai orang tidak ada izin setelah ketangkap basah baru ngomong saya disuruh Yesus jelas kok kata-katanya gimana sih lu ini kan kbbi menurut alkitab empunya ini sepemilik ini datanya masa harus dijelaskan pakai bahasa Indonesia sih lu kan bukan anak kecil saya ulang kembali ketika yang disuruh ini beraksi Pak JJ ketika yang disuruh ini beraksi beraksi dia melepaskan keledai itu setelah dia melepaskan keledai itu yang punya protes bertanya kepada yang melepaskan suruhan Yesus mengapa kamu melepaskan keledai itu apa jawaban suruhan Yesus kata mereka Tuhan memerlukannya sederhana jawabannya gitu loh itu paham sampai sini Pak JJ pertanyaannya ini izin atau tidak suruhan Yesus ini izin atau tidak izin gimana orang itu memukul orangnya orang udah izin pemiliknya gimana udah izin mana izinnya silahkan setelah dia melepaskan baru dia ngomong mestinya dia ceritanya kalau izin begini kalau dia tidak mengizinkan diteriakin eh rampok memang dia rampok Pak enggak izin dulu itu berarti gini Bang Andi berarti empunya ini pemilik hatinya ya iyalah Tuhan pemilik biar Pak JJ tahu suruh dia lihat ini Bang Andi dalam komos bahasa bahasa Indonesia orang jelas kok disitu Bang biar Pak JJ paham Bang Andi sama nih gini contoh saya disuruh Pak Ardiamsa pergi mengambil motornya Pak JJ saya ke rumahnya Pak JJ Pak JJ lagi sedang santai di ruang tamu ngopi ngopi saya ambillah motor itu saya ketangkap bangsa Pak JJ ngomong ngapain lo ambil motor saya jawab sederhana Pak Ardiam sama merlukannya sudah tak bawa ceritanya begitu banget pertanyaan saya apakah waktu saya mengambil motornya Pak JJ saya izin dulu ke Pak JJ yang sedang ngopi jawab begitu Pak bahasa Indonesia sederhana kok dipersulit capek gue bahasa Indonesia aja begini susah amat aku mau tanya bang handi siap siap yang namanya izin izin mengambil suatu barang itu barangnya sebelum diambil atau sesudah diambil yang disebut izin itu bang sebelum diambil aku ketok pintu dulu oke sekarang aku tanya Pak JJ Pak JJ disuruh baru diambil yang punya bertanya lalu disuruh sama aku udah dilepaskan kok ikatannya kak emang diambil enggak benar semua kalau enggak dikasih pasti mereka bilang mau siapapun enggak boleh diambil iap dhu capek deh jangan gini saya ulang kembali nih saya diam dulu kalau saya rekonstruksi dulu saya rekonstruksi dengan bahasa sederhana lagi saya disuruh Pak Ardiansa mengambil motornya Pak JJ sampailah saya di rumahnya Pak JJ Pak JJ sedang ngopi saya pakai dua cara selamat sore Pak JJ selamat sore Pak Andi saya mau ambil motor Anda saya disuruh Pak Ardiansa kata Pak JJ silahkan itu namanya izin dulu tapi saya pakai alternatif B Pak JJ sedang ngopi ngopi santai saya langsung ngambil motor itu Pak JJ mengetahui saya keluar dia Handi kenapa kamu mau mengambil motorku saya jawab lagi Pak Ardiansa membutuhkan jadi di B ini tidak ada izin analogi A tadi ada izin yang kepakai di Bebel Anda itu analogi B tidak ada izin begitu bahasa Indonesia susah masyarakat dibilangin tapi itu janji katanya mau dikembalikan jadi bukan mencuri itu terjadi itu terjadi dimana itu di Marcus 11 nomor 3 janji akan mengembalikan nah itu terjadi di Marcus 11 3 dan jika ada orang mengatakan kepadamu mengapa kamu lakukan itu jawablah Tuhan memerlukannya ia akan segera mengembalikannya tapi itu dibalikin iya gitu clear itu jadi bahasa Indonesia yang bener dong oke 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 belum bukan begitu udah jelas nulisannya bang framing tau gak itu kronologisnya kenapa itu Yesus harus naik keledai nih begini ya ceritanya nih nyambung dikit dulu jadi Yesus itu kan oleh penulis mau diceritakan bahwa dia itu harus naik keledai karena dulu dulu Raja Daud ketika dia mau dilantik jadi Raja gitu ya jadi ini iya biar tau dulu itu kenapa Yesus dipaksa oleh penulis untuk naik keledai walaupun keledainya itu istilahnya minjem gak dibalikin lagi kronologisnya adalah bahwa itu Yesus harus naik keledai supaya kenapa harus naik keledai supaya Yesus dipercaya oleh orang Tristan dia itu dilantik jadi Raja gitu jadi Raja karena Raja-Raja terdahulu kalau umpamanya naik dia naik jadi Raja itu adalah naik keledai kenapa gak naik kuda putih misalnya nah nanti diiring-iring itu Yesus pakai daun palem seperti halnya Raja Daud diiring-iringnya pakai daun palem kemudian nanti dihamparkan kain di bawahnya tuh nanti Yesus sambil naik keledai supaya nanti melewati dihamparan tuh di E37 nya jelas itu kainnya dihamparkan tujuannya seperti itu supaya cocokologi bahwa Yesus itu seperti Raja Daud gitu supaya jadi Raja masalahnya yang dipertanyakan Bang Handi dan Bang Ardiansah kalau Raja Daud itu keledainya punya sendiri nah Yesus itu minjem sama orang sampai sekarang gak dibalikin gitu loh masalahnya gitu Bang Framing sama Bang JJ kalau Bang JJ kronologisnya kenapa itu Yesus harus naik keledai gitu karena penulisnya ingin cocokologi dengan Raja Daud gitu padahal Yesus kapan jadi Raja rakyat aja gak punya wilayah dijajah Romawi kan gitu tapi pengen disama-samain dengan dengan apa dengan Raja Daud gitu itu kronologisnya seperti itu orang Kristen itu kayak gitu jadi ada dua poin disini pertama mengambil keledai tanpa izin kedua belum dikembalikan itu poinnya salah diizinkan udah dikasih kalau Bang Handi berargumentasi tanpa izin silakan Bang Handi tidak membaca sampai bawah mereka membiarkannya ya kan tidak ada diteriakin rapong dan lain sebagainya usaha usaha untuk mempelintir ayat sehingga mempelintir ayat orang jelas tertulis Bang Handi ya itu itu enggak betul begitu jadi 19 jadi 19 32 jadi luka 19 32 salah gitu ya kan loh jelas dikatakan salah sampai Anda tidak membaca sampai kronologi sampai bawah dikatakan 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 saya pertanyaannya apakah diteriakin maling tunggu 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 yaudah gini aja anggaplah itu diizinkan pertanyaannya kapan dikembalikan iya kan iya kan enggak pertanyaannya kapan itu kapan dikembalikan nah iya pertanyaan kapan dikembalikan ya itu belum dikatakan teman saya minjem duit katanya oh iya saya janji bulan oktober saya bayar sampai sekarang enggak bayar lagi mau minjem lagi dia saya nanti bulan desember saya lagi senggang tolong tambahin lagi minjem nya jadi janji doang minjem tapi bisa minjem tapi enggak bisa bayar itu kan itu kan dimana dikembalikannya kapan pak jeje enggak usah ditanya dikembalikan enggak ditanya enggak akan bisa jawab bagaimana jauh itu baju perangnya nabi kapan dikembalikan mana ada ada minjem mana ada ada minjem bilang pinjem dulu 100 gitu mana ada baju perang nabi coba coba di syarayatnya iya baju perang rapi siapa yang kembalikan iya di ber diserayatnya nah ini namanya ini data ini jangan bina topik data terus sudah enggak bisa enggak bisa menjawab kelenger dia framing begini cara diskusinya oten-oten nih itu mereka dikembalikan dikembalikannya kapan pertanyaan simple pak dikembalikan kapan mana yang maka Tuhan yang bilang sendiri kok kalau mau dikembalikan berarti itu hanya ingkar janji mulutnya sendiri dikembalikan setelah mana mana dikembalikan mana diayat berapa diayat berapa dikembalikan minjem seratu diayat enggak tunggu bang santri injil yang sama tunggu diem dulu jangan nyerocos terus dengerin diayat berapa keledenya dikembalikan sebutkan ayatnya silahkan enggak ada itu enggak ada enggak ada ya udah berarti belum dikembalikan berarti belum dikembalikan dikembalikannya nanti kalau Yesus datang yang kedua kali enggak cukup silahkan dua yang yang pertama yang pertama inkarnasi kedua yang janji ya ini Pak JJ kita maju ke sedikit menurut Anda Pak JJ dengerin dulu Pak JJ Pak JJ stop yaudah Pak JJ cukup cukup Pak JJ kalau ngomong jangan ngerocos saja Pak JJ dengarkan dulu Pak JJ menurut Anda Pak JJ Pak JJ Pak JJ Anda ngomong kalau saya ngomong ketelan gitu ya Pak JJ makanya dengerin dulu Pak JJ dengerin yang mengendarai keledek itu Tuhan atau manusia Bang okelah anggap tidak mengembalikan Yesus kan dikeledek yang mengendarai keledek itu Tuhan atau manusia Bang silahkan jawab Bang saya mau tanya loh yang naik keledek itu Tuhan atau manusia iya Tuhan itu apa manusia kenapa kan disitu Tuhan memerlukannya nah yang naik ke ledak itu Tuhan atau manusia manusia Tuhan gimana manusia tuh hahaha koplak manusia Tuhan apa itu manusia Tuhan bahasa apa ini manusia Tuhan punya gelar Tuhan Oh jadi Tuhan yang naik keledai ya manusia yang naik keledai kalau manusia yang naik keledai berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan kok bisa loh manusia hahaha serba salah kan serba salah Tuhan naik keledai ganjil manusia enak keledai Yesus bukan Tuhan serba salah siapa yang bilang iya iya ya naik keledai manusia ke Tuhan kenapa manusia Tuhan katanya hahaha ya manusia gelarnya Tuhan kenapa jadi Tuhan naik keledai lebih manusia naik keledai tapi ya kalau manusia yang naik Yesus bukan Tuhan jadi karena enggak karena dia nggak bisa menjadikan Yesus itu adalah Tuhan maka harus digandeng manusia Tuhan harus gitu iya bahasa apa itu Pak Ardi kalau manusia Tuhan bahasa apa itu itu bahasa koplak namanya ya bahasa koplak ada Bang Jibri mau naik toh naikin Baji beli dulu kosman roh ya saya mau nanya enggak jangan nanya dulu jangan nanya dulu itu tadi lu keledai nyata di lu jadi kira-kira Yesus itu kayak sunggokong gitu kan manusia kera gitu ya belum selesai kalau belum lagi kita bahas ya itu disitu aneh loh ada dua keledai ditunggang Yesus sekaligus loh menjelaskannya itu masih tuh banget iya main sirus tuh ya kalau dari yang kecil dikemanain Pak JJ keledai yang kecil dikemanain wajib jika naikin dua sekalian itu dinaikin sama Yesus keledai yang kecil dikemanain Pak JJ pangkul pangkul baris tengah soalnya kecil simbol giginya simbol hahaha hahaha kalau kamu mau sirus ikut-ikut simbol dikit-dikit perempuan maan aduh parah enggak aku tanya itu kan yang dibawa itu itu kan anaknya keledai juga iya nah pertanyaanku yang ditunggang Yesus itu yang anaknya keledai atau yang ibunya keledai nyokapnya keledai ditunggang yang anaknya dipanku baris tengah anaknya ngikut ngikut di ngikut di belakangnya atau ngikut di depannya Tuhan adik gendong gitu loh hahaha gendong 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 ini ini Tuhan pekerjaannya gini amat ya Tuhan Tuhan lo ini memang ada fotonya Yesus gendong keledai loh ada pot eh enggak gendong domba dia bukan keledai domba Pak JJ eh nyadar enggak kalau udah menistahkan Yesus apa sejen roh kudus enggak ya enggak enggak nyadar ya 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 enggak nyadar bener kan lho justru malah yang mengatakan Yesus ngendong keledai itu kemenista enggak Oh gitu berarti Yesus menggendong keledai gitu boleh ya Yesus mengambil bisa aku bisa ngendong domba bisa diatur manusia Tuhan manusia Tuhan gendong keledai gimana sih iya ya 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 jadi 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 itu domba masih menggendong anak ledai gitu ya Pak Bapak itu Pak Bapak kalau dia enggak mau kalah sama Pak Suri gini enggak gendong kemana-mana masuk kota suci kan Pak JJ Pak JJ itu simbolis Pak JJ dengerin Pak Pak JJ dengerin Bapak itu sudah dewasa lupa ini semua orang tertawa lo melihat tingkah-tingkah Bapak itu apa enggak malu Pak kira-kira Pak dengan perilaku Bapak pemikiran Bapak yang kayak anak kecil gitu malu nggak Pak itu coba lihat di bawah itu Pak banyak yang ketawa itu lupa coba-coba dilihat Pak ini bukan penilaian satu orang lupa ini bukan penilaian satu orang dan bukan penilaian mengenai agama bukan tapi penilaian mengenai pola pikir ini Pak Coba kita polling dulu sama yang dibawa ada 300 lebih ya tolong ya saya tenang aja kalau saya yang jelas tenang Pak Coba tadi kita polling dulu menurut teman-teman teman-teman yang menonton di sini statement Pak JJ ini ah lucu eh B tidak A lucu B tidak dijawab dong dibawa polling lucu emotikannya ketawa semua ah semua lucu katanya hahaha lucu wak iya makanya biar 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 polingnya naik dong ya itu polingnya semua terima kasih netizen yang telah jujur menilai di sini makasih selamat berbahagia di sore hari ini pasti pasti lucu kalau dirumnya muslim lah gitu tidak memahami aja ya silahkan yang lain itu nubuatan itu bangi Andi ya tentang keturunan yang disebut kode-kode siapa kalau nggak ditunggang Yeso nggak bisa masuk otak suci ingat-ingat itu kenapa kode liarsnya ya udah lah Pak JJ rekaman saya tutup dulu terima kasih Pak JJ mohon maaf atau segala hilaf ya Pak JJ ya teruslah berbahasa Indonesia dengan baik kami di sini tidak ada maksud untuk melecehkan kami muslim berdiskusi berdasarkan data yang mudah dimengerti itulah adanya sekiranya Pak JJ masih terus percaya tulisan-tulisan yang berbahasa Yunani diterjemahkan bahasa Indonesia silahkan saja itu iman Anda tapi jangan salahkan kami karena ini berbahasa Indonesia dengan jelas begitulah apa adanya kesimpulannya adalah di data itu pertama adalah suruhan Yesus tidak izin dulu baru melepaskan keledai setelah dia melepaskan keledai itu barulah yang punya bertanya mengapa kau melepaskan kemudian yang disuruh berkata Tuhan dan memerlukan artinya disini tidak ada izin melepaskan keledai yang punya kedua di data lain ia akan berjanji segera mengembalikannya untuk data sudah dikembalikan apa belum tidak ditulis pula ketiga yang mengendarai keledai itu adalah menurut Pak JJ manusia Tuhan itu kesimpulannya ya Pak JJ ya satu lagi satu lagi adalah kalau ngambil keledai enggak dibalikin dosa atau enggak gitu Bang Handi nah itu juga boleh dijawab itu sama Pak John jadi saudara saya baru masuk juga nih Pak Jones nih dosa nggak itu minjem minjem tapi enggak dibalikin gitu bagus sekali Pak jawabannya Pak ya jawabannya oke pertanyaannya dosa atau tidak jawabannya oke ini ya saya juga merangkum dari pernyataan Pak Hadi bahwa perbuatan Tuhan yang suka mengutuk itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan lagi dia kita jawab itu begini Pak JJ Oh di dalam mengutuk ya saya jawab itu Pak JJ ya itu dianggap dosa ya berarti Allah juga berdosa Oke baik Raja mengutuk ya jadi Pak JJ ini Pak JJ diam dulu saya jawab itu Pak JJ biarlah kita edukasi sekalian juga ya banyak dengarkan dulu ya Anda jangan menyamakan sang pencipta dengan ciptaan atau makhluknya di muka bumi ya sang pencipta itu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa maha berkehendak tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa mengintervensi atas apa yang dilakukan sang pencipta itu baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di Bible di Bible bagaimana ya Tuhannya Yudaisme itu menghancurkan Sodom Gomorrah begitu yang sangat keterlaluan perilakunya dihempaskan semua berapa korban jiwa yang mati di waktu itu bahkan dampaknya sampai ada laut mati dampak sekali itu apakah tindakan sang pencipta ini berdosa tentu tidak buru tentu tidak Nah kalau makhluk di muka bumi berbuat demikian ya iya jadi jangan Anda ya bandingkan antara perbuatan makhluk dengan perbuatan atau dari sang pencipta alam semesta kegak bisa enggak Apple to Apple itu barang Oke semoga akal berfungsi sore hari ini gitu ya Bang habisikan akalnya Bang ya Monggo kalau kalau Tuhan itu mengutuk mengutuk ciptaannya itu karena dia berkuasa tapi kalau ciptaannya mengutuk Tuhan nah ini ini yang keliru terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib Nah tuh dikutuk sama Tuhannya dikutuk loh gimana manusia mengutuk Tuhan manusia yang mengutuk Tuhan enggak ada sopan santunnya ya kan di Galatia 313 ya Kenapa karena hukum Taurat itu mengutuk hukum Taurat terkutuk karena kita maka tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib jadi Paulus ini sendiri menulis terkutuklah siapa yang digantung di tiang salib Tuhannya Paulus ini yang dia buat Tuhan di Roma 14 9 dia kutuk di tiang salib tulisan Paulus sendiri jadi soal kutuk mengutuk hindarilah diskusi ini karena data yang anda lawan di Bible anda sendiri udah udah pergi dia Pak Joni Selamat malam suaranya kecil banget Pak Janis Aduh kecil-kecil nah ini udah gede Pak mantap Pak ini Galatia 313 maksudnya apa Pak Janis ya itu kan sesuai dengan berada di perjanjian lama juga tekan perjanjian lama kecil banget suaranya eh kali perjanjian lama juga ada ya kecil banget Pak Janis suaranya jadi Galatia 13 tertulis gini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat jadi hukum Taurat ini ada kutuknya caranya Yesus menebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebabnya ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu datanya ada kami tidak nambah tidak kurangi silakan ya betul jadi ya memang kan ini sudah seperti disampaikan waktu diperjanjian lama juga sama ketika pas orangnya kecil banget nih tersebut 12 tersebut gede kaya kecil banget beda yang kemarin Pak Janis ini enggak lantang Pak Janis belum makan kali Oke besok tes silbak cukup tes 12 ini resikonya kalau pakai ini ya Pak songkat songkatnya kadang berubah-berubah hahaha enggak 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 ya enggak kedengeran ya Nah nggak mending dikit lah kalau giri kedengeran ya ya 12 ya lumayan Pak jelas-jelas jadi seberikan memang sudah disampaikan orang di apa karyanya segerusin ya agar latiha 313 itu kan memang orang yang digantung di kayu salib itu memang orang yang terkutuk karena kan dia memang orang hukuman ya kan karena memang dia orang hukuman nah inilah Yesus harus jalani karena memang dia menanggung semua kutuk dosa manusia nah baik hukum Taurat juga dia juga menggenapinya nah gitu loh jadi memang ini kan hukum Taurat ini jadi terlihat kutuk karena memang sangat sulit dilakukan nah itu makanya memang Yesus jadi menggenapi hukum Taurat ini dengan hukum kasihnya saya kira itu Bang yang perlu kita pahami kenapa Yesus jadi menanggung kutuk karena memang nih semua keberdosaan itu memang ada ke menjadi kutuk ketika dia harus menanggung di kayu salib mau tidak mau resiko itu tapi persoalannya Pak Jones izin ini bukan pernyataan Yesus maaf ya Pak Jones ya ini tulisan Paulus jadi menurut begini Bang anak Bunda Maria ini adalah utusan Tuhan begitu ya saya rasa kalau Bunda Maria dengerin dulu Bang gantian kalau Bunda Maria membaca ini dia protes kalau anaknya dikatakan terkutuk nah sekali lagi Yesus menurut anda kan ini tidak berdosa kan begitu ya harus kita hormati dia Yesua Masya ini nah kenapa Paulus menulis satu data begitu di Galatia 13 saya baca ulang Pak Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat jadi hukum Taurat ini ada kutukannya nah siapa yang menembus itu Yesus dengan jalan apa supaya dia kita ditebus dari kutuk hukum Taurat ini dengan jalan menjadi kutuk karena kita jadi menurut Paulus mestinya kalian ini orang Kristen yang dikutuk tapi Yesus mengorbankan dirinya di tiang salib menjadi terkutuk karena anda semua begitu jadi disini Paulus menulis Yesus terkutuk digantung di tiang salib menggantikan anda semestinya anda yang dikutuk kan begitu Pak bahasanya silakan Pak Jones sistem sampai dulu lanjut yang lain iya jadi seharusnya nih kan yang disalib semua manusia seharusnya tetapi disini kan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah nah makanya disitu memang harus orang yang yang menebus itu adalah orang yang tidak berdosa yang tidak bercacat celah sedikitpun nah itulah Yesus yang paling suci di dalam hal ini untuk menebus kutuk dosa gitu lho Pak jadi ya memang itu konsekuensi logis yang harus di terima Yesus ketika dia mau menebus dosa manusia jadi menebus manusia dari dosa itu konsekuensi logisnya jadi menurut Pak jones ya mestinya anda yang disalib semua anda yang dikutuk tapi udah diwakili oleh Yesus tulisan Paulus sehingga Yesus lah mengorbankan dirinya di tiang salib dengan Yesus terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa anda ya iya nah ini yang dimaksud dan Pak Ardian saya tadi yang sebenarnya yang mengutuk berhak mengutuk itu adalah sang pencipta alam semesta ini karena dia maha kuasa ini kebalik manusia mengutuk Tuhan yaitu Paulus mengutuk Yesus begitu Pak tulisan itu lho Pak kutuk dosa itu adalah kematian Pak gitu loh jadi maria saya terusin eh ya Pak jones pernah denger nggak Lukas Yesus Yohanes Markus Matius kemudian murid 12 murid Yesus itu berkata sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus yakni Yesus itu terkutuk di tiang kayu salib ke-12 murid Yesus itu pernah nggak mengatakan hal yang sama seperti apa yang telah dikatakan oleh Paulus Enggak begini konsentrasi tulisannya Bang Ardian saya harus kita lihat Yohanes tuh nulisnya lebih kemana dia lebih memaparkan tentang ketuhanan jadi dia tidak melihat sisi dari apa yang dilaksanakan waktu salib itu dia tidak melihat itu dia lebih kepada kronologi dan bagaimana Tuhan mendengajarkan begitu juga yang lainnya ada sisi kemanusiaannya ada sisi eh macem-macem itu polu apa sih Lukas Matius Markus kita punya sisi masing-masing untuk melihat nah polus ini kan belakangan nah dia lebih melihat pengajaran apa yang dimaksud dengan pengorbanan Yesus itu yang dilihat dari pengilhaman yang polus dapat jadi hal yang berbeda kalau kamu bandingkan penulisan dari bahwa teman-teman yang pengamur Yesus itu sangat berbeda memang karena mereka mereka akan menuliskan sesuatu yang mereka ngalami bersama Yesus polusnya tidak bersama dengan Yesus tapi dia akan dapat pengilhaman Bagaimana dia menulis tentang Yesus Nah itulah yang dia sampaikan jadi eh bukan akan berbeda enggak akan ada satu hal yang di dalam penulisan murid Yesus tentang soal terkutuk karena konsentrasi tulisan dia tidak disitu sekiranya dia akan sebagai akademisi pak tahulah kita biasa kita nulis pastikan kita mau memasukkan sesuatu yang kita konsentrasi kita disitu langgapain kita nggak nulisin sesuatu yang bukan konsentrasi kita Nah itu yang yang saya kira clear disitu artinya kamu enggak karena enggak akan terlihat bahwa kutuk itu di dalam polus apa di dalam Yohannes Matius dan segala macem tidak akan terlihat karena konsentrasi tulisan mereka tidak disitu gitu lubang artian sah ya bukan berarti ini Oh berarti polus ngarang sendiri nih dia begini enggak itu kan konsentrasi tulisan bagaimana kalau kita seorang penulis kita pasti punya satu angle yang harus kita bahwa kan sendiri kita dia udah bawa epos Yohannes punya konsentrasi karena itu pengalaman pribadi ya dia bersama Yesus dia berjalan petus juga sama yang lainnya juga sama begitu tetapi Pak konsentrasi polus tidak begitu karena dia tidak berselam bersama Yesus dia kan baru ditangkap setelah bahwa dia Yesus sudah tiada baru ditangkap Yesus tuh dalam tanda kutip ya Nah itu setelah Yesus sudah tiada di ablet ayah Paulus bicara kenapa Paulus lebih keajarannya iya Paulus kalau saya lihat surat-suratnya itu lebih keajaran dia Oke setelah apa sih pertanyaan saya waktu itu gitu loh dibalik peristiwa semua peristiwa itu dia mengajarkan itu kalau saya lihat baiklah pertanyaan saya secara secara akademis ya secara akademis kira-kira lebih kental mana pengajaran yang diajarkan kepada ke-12 murid Yesus dengan pengajaran yang didapat oleh Paulus secara akademis ya Pak harusnya 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 orang yang hidup sejaman dengan Yesus dengan orang yang tidak hidup bertemu dengan Yesus kira-kira menurut Bapak nih secara logis kira-kira lebih kena pengajarannya lebih yang mana Pak enggak begini kan berbeda dalam penulisan konsentrasi tujuan penulisannya berbeda gitu loh nah jadi kalau yang bersama Yesus pasti banyak lebih ke sejarahnya karena dia banyak langsung bersentuhan dengan Yesus dan dia mencatatkan itu jadi banyak ke situ dia kalau kayak Yohana segitu sama Petrus ya pasti ke situ dia pencatatannya karena dia banyak-banyak bersentuhan dengan Yesus langsung kan kalau polus kan tidak jadi dia lebih kepada pengajaran apa yang disampaikan Yesus itu apa sih yang mau sampaikan Yesus itu nah itu yang diajarkan saya kira sama secara nilai akademis ya sama karena satu dengan sejarah satu dengan apa yang dilihat dari pengajaran penggalian dari penggali pengajaran itu yang apa yang dibawakan oleh Yesus saya kira sama sih nilai akademisnya beda konsentrasi aja kalau kita penulis saya kira clear kalau saya saya sebagai penulis saya kira clear itu bagaimana saya melihat seorang penulis menuliskan sesuatu saya kira saya enggak enggak problem kalau saya tapi enggak tahu lah orang lain ya karena kan susah karena kan pandangan itu bisa berbeda-beda bisa dari sudut yang lain lagi bisa tapi kalau menurut saya sebagai penulis saya melihat ini clear karena memang Yohanes sama teman-teman yang lain memang dia berjalan bersama Yesus soalnya pasti akan banyak seperti itu banyak yang apa yang ingin sampaikan di saat dia berjalan bersama Yesus pasti tertuang sekarang di situ semua bahkan tinggal di lukas di Yohanes itu kan juga dibilang lukas terakhir 21 apa ya ayat 25 masih banyak lagi yang harus saya cerita yang bisa diceritakan kan gitu banyak mereka karena berjalan bersama Yesus gitu Pak kalau Paulus ya lebih ke pengajaran itu apa yang dia dapat ke diajarkan oleh Yesus dia lihat sesuai ini ya dia dapat pengilhaman dia sampaikan bahwa kita harus pengajarannya seperti ini makanya kan di surat lebih ke Efesus tesalonika ke Antioquia segala macem ke kota-kota pengajaran dia lebih ke pengajaran saya kira sama nilainya tidak ada yang lebih kuat tidak ada yang lebih benar tidak ada yang ya memang sejarah dicatatkan ke polosan tidak bertemu wajar kenapa dia tidak mencatatkan sejarahnya kan dia nggak bertemu nggak mungkin dicatatkan sejarah malah ngarang nih kalau nyatati sejarah karena dia nggak bertemu tetapi dia akan mencatatkan pengajaran Yesus nya gitu saya kira klir lah gitu Pak Diansyah kalau saya kira melihat dari kitab-kitab yang ada antara polus dengan lima kitab Injil kanoniknya karena memang hukum Torat juga kan Polis kan juga tahu hukum Torat tuh apa pasti tahu dia pasti belajar juga karena kan dia murid gamali ya pasti belajar dia soal hukum Torat tahu dia hukum Torat bagaimana pelaksanaannya harus dijalankan seperti apa ritualnya dan segala sisi lainnya pasti tahu dia nah ini dituliskan bagaimana korelasi Yesus dengan hukum Torat itu yang dia konsentrasi dia disitu pengajarannya gitu Pak tapi kalau sejarah bagaimana penyalipan ya otomatis itu ada di hak memenangnya Yohannes Petrus dan lain-lain gitu saya kira itu Pak yang bisa saya bantu dari teman-teman yang lain kita sambut dulu ada Bang Malikil disini Hai Bro Halo Halo selamat sore semua sore abang IWG TNT Halo sore banget aja ya Oke silakan teman-teman saya kayaknya harus minum obat lagi dulu lebih hanya teman-teman yang lain Rd Iya gue denger karena tadi di dimana itu Oh di ini room objective oh iya Ah itu juga kasih tahu isi uti itu udah masa dia injak-injak Alquran begitu ah sapa shew shewati-juruh di mana motif-bity mentah lah Ya tapi kau enggak bolehlah bicara sama Waduh Janganlah kau Masa, iya, iya kah? Hmm, semalam Biasanya begini bro Orang melakukan tindakan demikian Satu, gak ada argumentasi Minim literasi, minim literatur Dua, putus asa, tiga Biasanya begitu Ya itu dia itu Kami Islam sendiri muslimnya diskusi itu ya Kalau kita baca Bible itu selalu sederetan dengan di meja kita Itu kan level anak kecil Anak kecil bisa gak? Ya itu dia Ya itu aja sih Bro Rd, lanjut lagi Ada videonya kah? Ada, nanti kita kirimu pangana Harusnya kan makin Makin tua, makin merunduk Bukan makin begal Ngakunya tuh hadis yang diinjak Padahal Kita tuh umat Islam tuh Iya sekalipun Sekalipun Iya Sekalipun itu tuh hadis sekalipun ya kan Itu gak boleh loh Nah sama kayak ini Sementara lagi bicara gak boleh mata Nanti ngirim sama pangana itu foto Oh kirim di WA coba Bahkan pertama kali kalau saya baca Bible itu Saya pakai wudhu loh Banggi Karena ternyata yang kita baca memang Oh ya di dalam Bible juga ada ajaran benernya nih Oke teman-teman Sekian dulu Abis ini saya bahas Bagaimana perilaku Utiwati Mena bersama teman-teman Kristen yang lain Ya Saya akan undang semua Kristen-Kristen yang lain Membahas perilaku Utiwati Mena Diduga Menginjak Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb